Tuh yang berasal dari Aceh Yang mana dia ini tuh mendadak jadi ibu-ibu elit Karena di tahun 2011 dia nikah nih dengan Jamaluddin Seorang hakim yang bertugas di pengadilan negeri Medan, Sumatera Utara Jamaluddin juga saat itu memang berstatus sebagai duda yang udah beranak dua Setelah nikah mereka tinggal di rumah milik Jamaluddin Yang berada di komplek mewah tuh yang ada di sana Yaitu komplek Royal Monaco tuh yang ada di kota Medan Dari pernikahan ini mereka pun punya satu anak perempuan Dan di sana mereka tinggal itu cuma berempat ya serumah Yaitu Jamaluddin, Zuraida, anaknya Zuraida dari pernikahan sebelumnya Dan juga satu anak dari pernikahan mereka berdua Sedangkan anak Jamaluddin dari pernikahan sebelumnya itu tinggal di luar kota Karena memang udah gede ya Karena ada yang udah bertugas sebagai dokter dan ada juga yang kuliah di Jakarta Kesibukan Zuraida saat itu hanya sebagai ibu rumah tangga Ngurusin anaknya ya kayak ibu-ibu pada umumnya tuh Nah cuman saat itu Zuraida ini memang difasilitasi mobil mewah Plus supir pribadinya untuk kebutuhan sehari-hari Misalnya kayak ngantar anaknya sekolah, belanja, dan juga untuk survei bisnis kebun kelapa sawit Karena saat itu Zuraida ini dimodalin suaminya nih Untuk ngejalanin bisnis kebun kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara Jadi soal kehidupan mereka ya Awalnya kehidupan mereka itu terbilang bahagia Karena maafannya kondisi keuangan mereka Nah tapi ternyata ini cuman tampak depan Karena dibalik itu semua setelah beberapa tahun mereka nikah Hubungan pernikahan mereka pun mulai renggang Karena memang banyak faktor Terutama soal keserakan Zuraida akan harta Sikap Zuraida yang mulai mendominasi juga Yang ngebuat Zuraida mulai ngerasa gak nyaman nih Dengan Zuraida ini Istrinya sendiri Yang akhirnya karena ini Zuraida pun mulai sering nih Jajan di luar Tapi entah gimana caranya ya Zuraida ternyata mengendus perselingkuhan suaminya Sampai Zuraida ini sering ngebayar supir pribadinya Cuman untuk memata-matai Zuraida di saat Zuraida ini keluar rumah Karena selalu merasa geraknya diawasin Pastinya Jamaluddin ngerasa gak nyaman Bukan cuman dengan situasi Tapi dengan sikap penguasa dan sikap posisifnya Zuraida ini Yang makin hari memang makin menjadi-jadi Yang akhirnya karena inilah Jamaluddin pun udah ngerasa gak nyaman Gak bahagia gitu ya Yang akhirnya mulai berniat untuk menceraikan si Zuraida ini Yang bahkan Jamaluddin sempat udah punya pengacara nih Untuk perceraian mereka Nah tapi di sisi lain Zuraida ternyata nolak untuk bercerai Karena hubungan pernikahan mereka Yang memang udah mulai rumit ya saat itu Zuraida awalnya sering curhat nih Dengan supir pribadinya Yang dia suruh untuk memata-matai suaminya tadi Sampai supirnya pun ngerasa risih Bahkan ketakutan nih dengan Zuraida ini Karena Zuraida makin hari Bukan cuman sekedar curhat soal suaminya Tapi udah nawar supirnya untuk ngebunuh si Jamaluddin ini Suaminya sendiri Yang memang langsung ditolak dengan supirnya Yang sebenernya dari sinilah Zuraida ini memang udah mulai berpikir Udah punya niat gitu loh Untuk ngebunuh suaminya sendiri Yang memang saat itu ya belum ada yang bisa ngebantuin dia Tapi di tahun 2018 Zuraida mulai ketemu dan kenalan dengan Jeffrey Yang seorang caleg gagal Mereka ketemu di sekolah anaknya Yang kebetulan saat itu Anaknya Zuraida dan anaknya Jeffrey Sekolah di SD yang sama Nah jadi mereka Kenalannya disana tuh Yang berawal dari nanyain masing-masing anaknya ya Sampai akhirnya Zuraida pun mulai aktif curhat Soal konflik pernikahannya dengan suaminya nih Ke si Jeffrey ini Yang ngebuat hubungan mereka jadi dekat Sampai akhirnya ya Zuraida pun ya selingkuh dengan si Jeffrey ini Setelah setahun menjalani hubungan dekat dengan Jeffrey Bahkan hubungan mereka bukan cuman sekedar dekat ya Tapi lebih dari itu Ya karena mereka ini memang udah beberapa kali Bercocok tanam tuh saat itu Ditambah saat itu Zuraida pun mulai berencana Membangun hubungan serius nih dengan si Jeffrey ini Tapi di sisi lain Zuraida justru nolak keputusan suaminya untuk cerai Karena memang ada satu hal yang ditakutkan Zuraida ini Kalau mereka cerai Karena beberapa hari sebelum suaminya ini menceraikan dia Tepatnya itu di bulan November tahun 2019 Zuraida ini ketemuan nih dengan Jeffrey di Coffee Town Yang mana ini cafe yang berada di wilayah Ringkrut Medan Di sana Zuraida merencanakan untuk membunuh suaminya nih Dengan si Jeffrey ini Dengan iming-iming Kalau nanti suaminya meninggal Secara otomatis Dieng sebagai istri sahnya yang akan meneruskan harta suaminya Dengan syarat suaminya harus meninggal sebelum suaminya ini menceraikan dia gitu Nah setelah suaminya meninggal Barulah Zuraida ini berencana menikahi Jeffrey Dengan ajakan ini Jeffrey juga yang memang rela berkorban demi Zuraida Akhirnya menyetujui nih Ajakan Zuraida ini untuk menghabisi Jamaluddin Bahkan Jeffrey juga Sampai mengusulkan adiknya nih Yang bernama Reja Pahlepi Yang katanya itu bisa ngebantu mereka untuk mengeksekusi Jamaluddin Karena si Reja ini saat itu kerjanya cuma sebagai penjaga warung Yang memang butuh uang tambahan Setelah itu besoknya mereka ketemu lagi nih Di Coffee Town tadi Nah kali ini Jeffrey bawa si Reja Yang memang udah siap untuk ngebantu mereka Yang memang disitu Reja ini memang Sempat menanyakan secara langsung gitu ya Ke Zuraida ini Apakah serius nih Zuraida ini mau bener-bener menghabisi Suaminya sendiri Zuraida pun memastikan Kalau rencananya ini bener-bener serius Katanya dia ngelakuin ini Karena memang udah gak sanggup lagi dengan suaminya Karena suaminya sering main wanita Katanya kayak gitu Pokoknya Zuraida ini ngejelasin ke Reja Seolah-olah Zuraida inilah orang yang dianatin suaminya Ya padahal dia pun selingkuh kan Dan disitu Zuraida pun menjanjikan Akan membayar seratus juta nih Untuk si Reja ini Kalau dia mau ngebantuin mereka Bukan cuman itu Bahkan dijanjikan juga Umbroh loh Untuk si Reja ini Dengan tawaran itu Reja pun pastinya tergiur Yang akhirnya Mereka pun disitu merencanakan Mengeksekusi Jamaluddin Secepat mungkin Sebelum Jamaluddin ini Menceraikan Zuraida Terus hari itu Yang memang udah dalam beberapa hari lagi Dan disini juga Zuraida ini modalin dua juta nih Untuk si Jeffrey dan Reja Ya untuk beli peralatan yang mereka butuhkan gitu ya Untuk menjalankan aksinya Itu kayak beli jaket Pakaian Sepatu Bahkan HP Dan kartu perdana Yang rencananya Itu bakal mereka pake cuman sekali Saat mereka beraksi gitu loh Supaya gak ninggalin jejak Yang bisa mengidentifikasikan mereka Yang emang rencananya udah mateng banget nih Dan semua rencananya Emang diotakin Zuraida ini Lalu Di tanggal 28 November Tahun 2019 Tepatnya Tiga Hardy Sebelum perceraian harusnya terjadi nih Mereka bertiga pun bener-bener siap Yang akhirnya menjalankan aksinya Di hari itu Hari Kamis Tepatnya jam 6 lewat 45 sore Zuraida jemput Jeffrey dan Reja tuh di pasar Titik dimana yang udah mereka janjikan untuk dijemput Jam 7 lewat 10 petang Mereka sampai di rumah Zuraida Sedangkan saat itu suaminya Itu masih belum pulang kerja Zuraida pun menyelundupkan mereka berdua Masuk ke dalam rumahnya Lalu disembunyikan di lantai tiga rumahnya Tempat toren air Disitu mereka nunggu Perintah selanjutnya dari Zuraida Yang niatnya Akan mereka lakukan di tengah malam itu Setelah itu Zuraida pun beraktifitas kayak biasa Siapin makan malam Untuk suaminya sebelum suaminya pulang kerja Sekitar jam 8 malam Suaminya pulang Mereka makan malam Setelah itu ya Mereka santai-santai tuh Nonton TV di lantai dua rumahnya Nah sampai sini Belum ada yang curiga loh Dengan gerak-geriknya si Zuraida ini Karena memang Zuraida ini Bener-bener tenang banget tuh saat itu Terus di jam 9 malam Kebetulan adiknya Zuraida ini dateng Ternyata mau nginap di rumah mereka Yang sebenarnya adiknya Zuraida ini Memang biasa ya Nginap di rumah mereka Yang memang selalu tidur di kamar tamu Yang ada di lantai satu Jam 10 malam Zuraida bawa anaknya yang paling kecil Tidur di kamar mereka Kayak biasa Karena anaknya yang paling kecil Memang setiap malam tidur Dengan Zuraida dan Jamaluddin ya Di kamar mereka yang ada di lantai dua Disitu Zuraida nidurin anaknya Sedangkan Jamaluddin baru nyusul tidur Itu di jam 11 malam Terus di jam 1 malam Setelah suami dan anaknya tidur pulas ya Disitu Barulah Zuraida ngasih perintah Ke Jeffrey dan Reja Kalau udah saatnya Beraksi Mereka pun turun ke lantai dua Masuk ke kamarnya Zuraida Dan disinilah mereka bertiga Termasuk Zuraida Ini langsung membekap Muka Jamaluddin pakai bantal Ngebuat Jamaluddin itu Nggak bisa bernapas Yang akhirnya memang Berhenti bernapas Dan pas mereka ngelakuin Aksinya ini ya Sebenarnya anaknya Zuraida ini Sempat kebangun nih Nah tapi Zuraida itu langsung Nidurin anaknya lagi Sampai akhirnya ya Anaknya pun itu Ketiduran lagi Setelah Jamaluddin Bener-bener Nggak bernafas lagi Jeffrey dan Reja pun Balik ke lantai tiga Yang niatnya Mereka berdua Itu mau diantar pulang Pas paginya Saat Zuraida melarikan Jamaluddin ke rumah sakit Karena skenario Yang mereka rencanakan Seolah Jamaluddin ini Meninggal karena Serangan jantung Terus Zuraida panik Dan melarikan suaminya Ke rumah sakit Kayak gitulah Skenarionya Tapi setelah Reja Dan Jeffrey di lantai tiga Zuraida baru sadar Ternyata ada luka lebam Di hidungnya Jamaluddin Dia takut luka lebam itu Bisa ngebongkar Penyebab kematian yang sebenarnya Karena ini Zuraida pun panik Mindahin anaknya Tidur ke kamar kakaknya Setelah itu Zuraida pun nyuruh Reja dan Jeffrey Turun lagi ke lantai dua Untuk merubah Skenarionya Yang akhirnya setelah mereka Bertiga putar otak Lagi-lagi Zuraida Yang sebagai Profesor skenario Nemuin ide nih Yang mana rencananya Ngebuat seolah-olah Suaminya ini meninggal Karena kecelakaan Jam 4 subuh Saat itu Zuraida Udah ngegantin baju Jamaluddin Dengan seragam senam Jumat Karena rutinitas Jamaluddin ini ya Memang senam nih Setiap Jumat pagi Sebelum dia ini pergi kerja Di jam 5 subuh Jeffrey ngebawa Jamaluddin nih Pakai mobilnya si Jamaluddin ini Yang memang selalu dia bawa pergi kerja Sedangkan Reja itu bawa motor Untuk ngikutin mobilnya Beriring-iringan Sedangkan Zuraida Itu cuma di rumah Ngasih mereka Perintah Tugasnya kayak gitu Rencananya Mereka mau ngebawa Jamaluddin ini Ke Brastagi Yang niatnya disana lah Mobilnya itu Akan ditabrakan Tapi Karena jalan ke Brastagi Saat itu memang Macet banget Zuraida pun akhirnya Ngasih aba-aba Nyuruh mereka ini Bawa ke kawasan kebun sawit Yang ada di Kutalin Baru Deliserdang Karena jalanan di kawasan kebun sawit Disana Itu memang sepi banget Mereka pun akhirnya kesana Dan disana Entah gimana caranya Jeffrey ini bisa ngebuat Mobilnya keluar jalur Dan nabrak pohon Sampai mobilnya Sehancur ini loh Nah tapi Jeffrey ini Sama sekali gak luka Setelah itu Mereka ini meletakkan Jamaluddin itu Di jok belakang mobilnya Nah setelah itu Ya udah Mereka ninggalin Jamaluddin di mobilnya Kayak gitu aja Jadi seolah-olah Jamaluddin ini Kayak ngalamin Kecelakaan mobil gitu loh Sedangkan di sisi lain Zuraida tetep tuh Di rumah beraktivitas Kayak biasa Nyiapin sarapan Anaknya Dan ngantar Anaknya sekolah Terus siangnya Warga pun akhirnya Nemuin nih Mobil Jamaluddin Yang udah dalam Keadaan kecelakaan Dan yang ngebuat Warga kaget ya Ternyata di dalam Mobil itu Ada mayat Yang mana warga pun Akhirnya ngelapor Kejadian ini ke polisi Yang emang Polisi pun langsung Dateng dan ngecek Ke lokasi Dan disanalah Polisi langsung Ngerasa janggal Karena mayatnya Jamaluddin Itu ada di bagian Jok belakang Mobilnya Yang artinya Ada orang lain Yang mengembudikan Mobilnya Dan disinilah Awal mula Kejanggalan polisi Yang yakin ya Kalau kejadian ini Ada pihak lain Yang terlibat Tapi saat itu Polisi dan warga sekitar Memang lebih fokus Untuk mengevakuasi Korban di mobil itu Dan memang langsung Dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Yang ada di Medan Sampai disana Setelah tubuhnya Di identifikasi Disinilah Mereka baru tahu Ternyata itu Mayatnya Jamaluddin Seorang hakim Yang bertugas Di pengadilan Negeri Medan Pihak kepolisian pun Saat itu Langsung menghubungi Seluruh keluarganya Termasuk Zuraida Yang sebagai istrinya Dapat kabar ini Zuraida langsung datang Ke rumah sakit Bayangkara Saat itu juga Sampai disana Zuraida ini Nangis Histris Karena suaminya Ya udah meninggal Karena ngalamin Kecelakaan Bahkan disitu Zuraida ini Kelihatan Itu kayak Orang yang paling Menderita Orang yang paling Berduka nih Atas Meninggalnya suaminya Yang emang Acting ini Bener-bener berhasil banget Berhasil ngelabuin Siapapun yang ada disana Yang awalnya Semuanya ngira Kalau suaminya ini Meninggal karena Kecelakaan Biarpun sebenarnya Saat itu Polisi sebenarnya Masih gak begitu yakin Kalau Jamaluddin ini Bener-bener ngalamin Kecelakaan Nah karena saat itu ya Polisi memang Udah mencurigai Kalau ini memang Ada kaitannya Dengan orang lain Yang ngelakuin ini Semua ke Jamaluddin ini Karena saat ditemukan ya Tubuhnya Jamaluddin Memang ada di Jok belakang mobilnya Gitu loh Nah berarti ada yang Mengemudi mobilnya kan Nah kalau memang Pengemudi mobilnya pun Sebagai korban dari Kecelakaan ini Kenapa pengemudinya Itu harus menghilang Dan bener-bener Gak ada di tempat Gitu loh Yang mana ini Kan aneh ya Jadi disinilah Polisi menyelidiki Siapa yang mengendarai Mobilnya Biarpun saat itu Polisi masih gak curiga Sama sekali Dengan Zuraida ini Yang sebagai pelakunya Karena si Zuraida ini Istri korban Nah jadi Zuraida ini pun ya Itu diinterview polisi Ditanya-tanya gitu ya Soal kesaksian Istrinya Dan kesaksian dari Zuraida ini Katanya di pagi itu Suaminya itu Sempat pamit tuh Dengan dia Kalau suaminya ini Mau pergi Senam pagi Nah sekalian Suaminya pun memang bilang Kalau suaminya ini Mau jemput orang Di bandara Kuala Namu Nah tapi Zuraida ini Katanya gak tau Siapa orang yang Dijemput suaminya ini Dan pengakuan Zuraida juga Saat itu ya Katanya dia Memang gak curiga Sama sekali Saat suaminya ini Pamit di subuh itu Karena itu memang Rutinitas suaminya gitu loh Senam pagi Setelah itu Suaminya biasa Langsung pergi kerja Jadi inilah Kesaksian palsu Zuraida ini saat itu Yang mana saat itu Gak ada yang tau Kalau ini tuh sebenarnya Kesaksian palsu Bahkan gak ada yang curiga loh Dengan Zuraida ini Karena ya Kektingnya Zuraida ini Memang bener-bener Gila banget gitu loh Bahkan semua tau Kalau Zuraida ini adalah Istri korban Orang yang paling berduka Dari kasus ini Bahkan banyak juga gitu ya Yang Nguatin Zuraida ini Untuk tetap kuat gitu loh Karena dia baru aja Kehilangan Suaminya Dan juga Semua skenario nya Memang bisa Dia tutup Dengan rapi gitu loh Dan memang semuanya Udah terencana banget Lalu Saat itu ya Polisi itu sempet Minta izin Ke keluarganya Untuk tubuh Jamaluddin ini Di autopsi Ya untuk mematikan Penyebab kematiannya ini Karena apa Yang awalnya Emang sempet ditolak Zuraida ini Untuk suaminya ini Di autopsi Bahkan saat itu ya Zuraida ini Satu-satunya orang Dari keluarganya Yang menolak Untuk autopsi Dan karena itulah Polisi mulai naruh Sedikit curiga nih Dengan Zuraida ini Yang justru karena ini Polisi merasa Kalau tubuhnya Jamaluddin Ini bener-bener Harus di autopsi Karena mulai Ada kejanggalan Yang akhirnya tubuhnya pun Itu di autopsi Di rumah sakit Bayangkara Medan Setelah di autopsi Barulah ketahuan Penyebab kematian Jamaluddin Yang ternyata Memang mengejutkan polisi Yang ternyata Jamaluddin meninggal Itu karena Sesak nafas Yang mana Ini bukan sesak nafas Karena penyakit Itu kayak serangan jantung Itu enggak ya Karena Jamaluddin itu Memang gak punya Histori penyakit jantung Karena saat itu Kondisi jantungnya itu Normal dan sehat Tapi Jamaluddin ini Meninggal karena Sesak jantung Nah disinilah Polisi tahu Kayaknya Ini ada pelaku Yang melakukan ini semua Apalagi Setelah penyelidik Makin dalam nih ya Menyelidiki melalui Forensik Lagi-lagi disini Ditemuin fakta Yang ternyata Jamaluddin itu Udah meninggal Sembilan jam Sebelum mobilnya ini Ngelamin kecelakaan Itu di pagi hari itu Akhirnya disitu Polisi pun udah bisa Memastikan Ternyata Jamaluddin Itu meninggal Udah sejak Tengah malamnya gitu loh Bukan di pagi itu Karena kecelakaan Disinilah polisi baru ngerasa Janggal dengan Kesaksian Zuraida tadi Yang katanya Kalau suaminya Sempat pamitkan ke dia Kalau suaminya nih Mau senam di Jumat pagi itu Karena ini Polisi pun akhirnya Memfokuskan nih Penyelidikannya Mengarah ke keluarganya sendiri Terutama mereka-mereka Yang tinggal Atau yang sedang ada Di rumah itu Saat kejadian Yang mana disana Ada Zuraida Adiknya Zuraida Dan juga kedua Anaknya Zuraida ini Nah mereka semua Di interview polisi nih Dan disana Polisi nanya ke mereka semua ya Kapan mereka ini terakhir kali Ngeliat Jamaluddin Dari semua pengakuan mereka Cuman pengakuan Zuraida inilah Yang katanya Kalau dia terakhir kali Ngeliat suaminya Itu pas suaminya Pamit Mau pergi senam Di jam 5 subuh Disini Zuraida ini Sebenarnya udah masuk Perangkap nih Karena bener-bener Udah membuktikan ya Kalau pengakuannya itu Beda nih Dengan hasil Otopsinya Pastinya Polisi pun makin Mencurigai Zuraida ini Nah tapi karena Zuraida Seolah tahu ya Polisi sedang Mencurigai dia Dia pun itu ngebuat alibi baru Karena memang udah panik Yang mana alibinya ya Saat itu Zuraida ini ngakuin ya Kalau rumahnya itu Sering banget diteror Dengan orang-orang yang Nggak mereka kenal Yang bahkan orang-orang itu Sampai nabrakin Gerbang mereka gitu loh Pager mereka Sampai pager mereka tuh Katanya beberapa kali rusak Karena aksi teror Dari orang yang Nggak dikenal Katanya kayak gitu Tapi setelah kedua Anaknya ditanya juga Mereka ini justru ngakunya Kalau rumah mereka tuh Nggak pernah diteror Nggak pernah ada orang Yang nabrak pager rumah mereka Apalagi sampai rusak Itu nggak ada Karena udah makin curiga ya Polisi pun itu Meriksa rekaman CCTV rumahnya Yang ternyata Rekaman CCTV Di malam kejadian Ternyata udah Terhapus Yang pastinya ini Ngebuat polisi Makin ngerasa aneh Dan curiga lagi pastinya Singkat cerita ya Jadi saat itu Polisi pun Akhirnya berhasil nih Nemuin rekaman CCTV Yang udah terhapus ini Karena sebenarnya Rekaman yang udah terhapus Melalui digital Itu sebenarnya Nggak sepenuhnya terhapus Yang emang bisa Diakses lagi gitu ya Jadi ini semacam Recycle Bin Yang ada di Windows Gitu Kalau kalian bingung Ternyata Di data recycle nya Itu belum terhapus semua Dan dari sini lah Polisi akhirnya nemuin Rekaman CCTV Di malam kejadian Yang mana disana ya Memang kelihatan Kalau Zuraida ini Ngebawa dua lelaki Yang nggak dikenal Masuk ke rumahnya Dan kedua lelaki itu Kelihatan di CCTV Mereka ini keluar lagi Mereka ini keluar lagi Itu di subuhnya Dan disitu Mereka ini tuh Ngebawa mobilnya Jamaluddin Yang diikutin Satu lelaki Yang ngebawa motor Yang iring-iringan nih Di belakang mobilnya Jamaluddin Yang mana ini juga Kerekam loh Di CCTV Tetangga mereka Dari rekaman CCTV inilah Polisi pun mulai yakin Zuraida adalah Pelakunya Yang akhirnya Karena ini ya Zuraida pun itu Ditahan polisi Yang emang saat itu Membingungkan Seluruh keluarganya Bahkan Membingungkan seluruh Ke Indonesia juga Karena kasus ini Memang udah diberitakan Secara nasional Karena saat itu Nggak ada yang tahu Kayak gimana Perkembangan penyelidikannya Dan tiba-tiba ya Zuraida yang sebagai Istrinya Yang dikenal sebagai Orang yang paling berduga Atas kasus ini Tiba-tiba ditangkap polisi Makanya semuanya Pada kebingungan Dan saat itu Polisi juga menyelidiki Dan memburu Dua lelaki yang kerekam CCTV tadi Yang akhirnya ya Nggak butuh waktu lama Polisi pun berhasil nih Nangkap kedua lelaki ini Yaitu Jeffrey dan Reja Dari sinilah Akhirnya Jeffrey dan Reja Mengakui semuanya Dan membongkar semua Skenarionya Yang memang Diotakin Zuraida ini Yang memang Mengejutkan seluruh Indonesia Apalagi keluarganya gitu ya Setelah mereka tahu Ternyata Zuraida inilah Otak dibalik Meninggalnya Suaminya sendiri Bukan cuman itu Saat itu terbongkar juga nih Alasan utamanya Kenapa Zuraida ini Ngelakuin ini semua Yang mana ya Ini terbongkar Bermula dari pengakuan Pengacaranya Jamaludin ini Yang ngakuin Kalau Jamaludin Sebenarnya udah Menggugat cerai Zuraida Nah tapi Ditolak nih Dengan Zuraida ini Dengan alasan Kalau Zuraida ini Gak mau Hartanya Jamaludin ini Dibagi-bagi Ke anaknya Jamaludin ini Karena kalau Mereka cerai Hartanya Jamaludin Itu akan dibagi-bagi tuh Terutama untuk Anak-anaknya Yang mana total Kekayaan Jamaludin ini Ini sebesar 48 miliar Yang intinya Alasan Zuraida Nolak cerai ya Karena pengen Nerusin hartanya Jamaludin ini Seutuhnya Gak mau dibagi-bagi Dan saat itu ya Harusnya Perceraian mereka ini Terjadinya itu Di tanggal 1 Desember Karena inilah Zuraida pun sebelumnya Buru-buru nih Ngebungin suaminya Di tanggal 28 November Sebelum suaminya ini Menceraikan dia Tiga hari yang akan datang Tuh saat itu Dan pengakuan Jeffrey juga Yang ngakuin ya Kalau dia ngebantu Zuraida Karena memang udah Dijanjikan Akan dinikahin Zuraida ini Dan menikmati Harta Jamaludin Bersama-sama nih Dengan Zuraida Dan Jeffrey ini Gila gak Dan disitu juga Jeffrey ini ngakuin nih Kalau dia memang udah Jadi selingkuhannya Zuraida ini Selama setahun terakhir Bahkan Bahkan di pengadilan Jeffrey juga mengakui ya Sebelum mereka Melakukan Ini semua ya Sebelum mereka Mengeksekusi Jamaludin Ternyata Zuraida Dan Jeffrey ini Sempat Bercocok tanam dulu loh Di mobil Yang akhirnya ya Karena ini semua Di persidangan Hakim pun itu Sampai geleng-geleng kepala nih Gak nyangka dengan semua Yang udah Dilakukan Zuraida ini Apalagi ya Dengan skenario nya Yang semuanya itu Memang berasal dari Otaknya loh Yang emang Hakim pun menganggap Zuraida ini Gak layak hidup lagi Karena apa yang udah Dia lakukan ini Bener-bener Gak manusiawi Yang akhirnya Hakim pun menjatuhi Hukuman terberat nih Untuk Zuraida Yang dianggap sebagai Otak dari Kasus ini Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa Zuraida Hanuk Oleh karena itu Dengan Pidana Mati Lalu Inilah reaksi Zuraida ini ya Setelah Hakim menjatuhi Hukuman mati nih Untuk dia Cukupnya Mereka lebih melihat Kejamanan dia Tanpa Pertibangkan Naluri Saya sebagai Seorang perempuan Yang pada Mereka Terlahir Dari Saya Pertibangkan Tapi Mereka Tidak bisa Sedikit Aja Punya Jadi Sampai disini pun ya Dia masih merasa Bener loh Gila gak sih Tapi menurut aku nih ya Ini orang bener-bener Bahaya banget sih Karena kalian lihat nih ya Gimana tenangnya dia Gimana actingnya dia Saat dia ini Di wawancara media Yang mana saat ini ya Statusnya itu masih Istri korban Mau jumpa siapa Mau apa Karena kan itu memang Sudah rutinitas dia Gitu ya Tidak mungkin saya Apa gitu kan Ada Mungkin ada Mungkin ancaman Setahu saya